selamat menikmati peraturan pertama sebelum memulai ibadah teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi peraturan kedua selama ibadah dia boleh makan ngobrol dan bermain peraturan ketiga memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh sebelum memulai ibadah mari kita lipat tangan tutup mata dan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikanmu hari ini kami boleh beribadah kepadamu pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat beribadah ya teman-teman Tuhan Yesus memberkati Shalom adik-adik yeay kita sudah memasuki bulan Desember lagi nih bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yuk sama-sama kita berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui pujian ini Gita sorga bergema lahir raja mulia damai dan sejahtera turun dalam dunia bangsa bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta kita bermaklumkan kabar baik lahir Kristus terang ajaib kita sorga bergema lahir raja mulia yuk mari sama-sama kita bertepuk tangan kita sorga bergema lahir raja mulia damai dan sejahtera turun dalam dunia bangsa bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik lahir Kristus terang ajaib kita sorga bergema lahir raja mulia biarlah setiap pulau-pulau setiap suku-suku bangsa seluruh dunia memuji Tuhan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penagus gloria gloria muliakan Tuhan gloria gloria muliakan Tuhan Tuhan dari pulau-pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penagus gloria 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 muliakan Tuhan gloria gloria muliakan Tuhan gloria gloria muliakan Tuhan gloria muliakan Tuhan muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Haleluya Adik-adik sekarang kita mau menyembah Tuhan Adik-adik yang di rumah atau dimanapun adik-adik berada Yuk sama-sama kita kasih sikap kita yang terbaik untuk datang sama Tuhan Terlebih kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus Kita mau sama-sama sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Karena Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang layak untuk kita semua Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanmu Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau Allah yang kudus Layak disambah Sekali lagi kita mau angkat pujian ini bersama-sama Kita mau lebih sungguh lagi buat Tuhan Besar dan ajaiblah karyamu Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanmu Raja segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau Allah yang kudus Layak disambah Layaklah segala bangsa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sayang-sayang untuk disembah, untuk dipuji, hallelujah, yuri batu, hallelujah, hallelujah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hallelujah, oh oh. Layaklah, seganglah bangsa, sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, Layak disembah, layaklah, seganglah bangsa, sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, Layak disembah, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, Setelah kau Allah yang kudus, layak disembah, hallelujah, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang ada bersama kami, Ajar kami untuk duduk diam, menerakan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh tertanam dalam setiap hati kami, Bahkan bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, nah di bulan ini adalah bulan yang sangat spesial nih, di bulan ini kita merayakan yang namanya Natal, Kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah kakak punya cerita nih mengenai konser dari para malaikat-malaikat, adik-adik mau dengar gak? Oke adik-adik mau dengar ya, nah jadi ceritanya dimulai dari malam sebelum Natal, Para malaikat sudah berkumpul, mereka bersama-sama berkumpul mau menyampaikan bergertah mengenai Natal, Yaitu mengenai kisah kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah malaikat-malaikat ini bukan malaikat-malaikat biasa, malaikat-malaikat ini adalah malaikat pembunci dan pemusik. Malaikat ini pandai bernyanyi, pandai memainkan biola, pandai memainkan trompet, pandai memainkan keyboard, Dan alat-alat musik lainnya, dan mereka sudah berlatih sebelumnya. Dan ada satu orang yang jadi pemimpinnya. Wah betapa indahnya lagu Natal itu, sangat megah. Dan di tengah-tengah latihan ada satu malaikat yang bertanya. Kita ini sibuk latihan, dan katanya akan ada konser besar untuk memberitakan kelahiran Juru Selamat. Tapi siapa ya yang akan menonton konser kita? Oh apakah kita akan tampil di hadapan seluruh penduduk bumi? Jangan-jangan kalau kita konser di depan semua orang, belum tentu mereka akan mendengarkan berita suka cita ini. Bagaimana kalau kita hanya konser di depan orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi siapa orang-orang yang mempunyai hati yang bersungguh-sungguh itu? Gini kamu akan aku utus untuk mencari siapa kira-kira yang akan mendengarkan konser Natal pertama ini. Pasti seorang raja yang pantas untuk mendengarkan konser ini. Yeay kita akan konser akbar di istana Raja Herodes. Ah aku mau datang kesanalah untuk melihatnya. Dia mungkin saja senang dan akan menyembah Yesus ketika mendengar berita ini. Tidak Gibi, aku tidak memandang muka, melainkan aku melihat hati. Hati Herodes sangat kejam. Kalau dia tahu Yesus Raja di atas sekarang Raja itulah, dia pasti ingin membunuh bayi Yesus. Bahkan ia tidak akan segan-segan membunuh bayi-bayi di Bethlehem yang berumur dua tahun ke bawah. Lihatlah hati Herodes yang sangat iri, kejam, bengis, angkuh, dan tidak kenal belas kasihan. Dia bukanlah orang yang takut akan tukar, apalagi mengasihi itu Tuhan. Baiklah Tuhan, Engkau yang maha tahu dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Ternyata Raja Herodes itu jahat. Dia tidak pantas untuk mendengarkan dan menonton konser kami. Hmm, aku pergi kemana lagi ya? Oh iya, aku pergi ke hadapan imam-imam kepala dan ahli Taurat saja. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan. Mereka pasti akan senang ketika mendengar kelahiran juru selamat yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Wih, kita akan tampil di hadapan orang-orang yang sangat pandai membaca kitab suci. Gaby, Gaby, bukan setiap orang yang berseruk Tuhan-Tuhan yang melakukan kehendakku, Gaby. Memang mereka rajin membaca kitab suci. Mereka tahu semua membuat-membuat nabi. Bahkan mereka hafal semua ayat itu. Tetapi sayang sekali, Gaby. Hati mereka telah dingin. Ketika mereka mengandung Mesias, Yesus Kristus setelah akhir, mereka bisa memberitahu kepada Raja Herodes, bahwa juru selamat itulah yang di Bethlehem. Tetapi mereka sendiri tidak datang ke Bethlehem dan ikut menyembah Yesus. Mereka seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Gaby, mereka tahu firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Hah? Jadi... Jadi ketika mereka tahu tentang kelahiran Yesus, mereka hanya diam saja? Ya, hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mereka bukanlah orang-orang yang akan menonton konser kalian. Oh, baiklah Tuhan. Engkau yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Gaby, aku sudah menyediakan penonton konser Natal yang pertama ini. Benarkah Tuhan? Oh... Tuhan, tapi jika bukan di Istana Raja, ataupun bukan di hadapan ahli-ahli Taurat, lalu dimanakah kami akan mengadakan konser ini? Pergilah ke sebuah padang di sekitar Bethlehem ini. Padang? Jadi konser ini tidak di dalam ruangan? Wah, kita akan konser di outdoor, di udara terbuka. Wah Tuhan, ini adalah ide yang bagus. Pasti konser di padang itu sangat luar biasa. Tapi kan di padang itu hanya ada gembala-gembala. Ah, ya sudah lah, aku akan tetap pergi ke sana. Dan saatnya tiba, malekat-malekat turun dari surga. Lalu seorang malekat memberitakan kelahiran Yesus kepada gembala-gembala itu. Setelah itu konser dimulai. Kemudian Tuhan bersinar meliputi gembala-gembala dan mereka ketakutan. Dan akhirnya mereka langsung percayakan berita yang dibawa oleh para malekat. Mereka segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Nah adik-adik sudah melihatkan drama tadi. Di antara orang-orang Israel yang penting-penting yang dipilih itu adalah para gembala. Para gembala ini bisa menyaksikan langsung kelahiran dari Tuhan Yesus. Padahal para gembala ini adalah orang biasa. Mereka tidak tinggal di rumah yang megah, mereka tidak punya pakaian yang baik, yang indah. Tapi mereka memiliki hati yang tulus. Kisah mengenai para gembala ini yang mendapatkan berita mengenai Natal, kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, ini tercatat pada Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Tercatat pada Alkitab bahwa pada malam hari, gembala-gembala ini didatangi oleh seorang malaikat. Dan mereka sangat ketakutan. Jadi adik-adik kita hari ini bisa belajar. Belajar dari para gembala. Gembala-gembala ini memiliki sikap hati yang mau percaya kepada firman Tuhan. Ketika para malaikat datang untuk mengabarkan berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus, para gembala ini percaya. Sangat berbeda dengan Raja Herodes. Yang tercatat pada Matius 2 ayat 3 sampai 6. Di situ dikatakan bahwa ketika Raja Herodes mendengar berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus, Raja Herodes ini menjadi sangat iri. Dan bahkan ia ingin membunuh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bagaimana sikap hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Dan bagaimana sikap hati kita ketika kita mau menerima firman Tuhan tersebut? Jadi adik-adik hari ini kita mau belajar juga dari ayat hafalan kita hari ini. Yang diambil dari Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Yang artinya orang tersebut ketika mendengar firman Tuhan lalu ia berdampak positif kepada luar. Ia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah adik-adik di sini siapa yang mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar? Kalau mau yuk kita adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas berkatmu hari ini ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami telah sama-sama belajar Tuhan daripada gembala-gembala ini Tuhan. Yang memiliki sikap hati yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan sikap hati ini Tuhan bisa kami miliki Tuhan. Dan kami bisa berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kita bisa menjadi berkat Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya hanya dalam namamu. Hanya dalam nonton Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik saatnya Bible Quiz. Nah adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Sekarang Kak Reta mau bacakan soal quiznya. Kita mulai dari kelompok pertama yaitu Tuhan Leliter Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari Playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah... A. Malaikat dan para gembala. B. Malaikat dan bayi Yesus. Ya jawaban yang benar adalah... A. Malaikat dan para gembala. Nomor 2. Pertanyaan berikutnya adalah... Orang yang pekerjaannya menjaga kambing dan domba adalah... A. Malaikat dan para gembala. A. Malaikat dan para gembala. B. Gembala dan para gembala. Ya jawaban yang benar adalah... B. Gembala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya... Siapa yang didatangi Malaikat saat malam hari? A. Para gembala. A. Para gembala. A. B. Orang tua Yesus. A. Jawaban yang benar adalah... A. Para gembala. A. Wow adik-adik semuanya hebat-hebat ya... A. Pasti bisa menjawab dengan benar. A. Nah sekarang kita masuk ke kelompok kedua... A. Yaitu untuk sekolah minggu kelas besar... A. Dari 2 SD sampai 6 SD. A. Siap-siap ya adik-adik. Pertanyaan nomor 1. Kisah tentang gembala menerima kabar tentang kelahiran Yesus... A. Terdapat di... A. Lukas 4 ayat 8 sampai 20. B. Lukas 3 ayat 8 sampai 20. C. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya jawaban yang benar adalah... C. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pertanyaan berikutnya... Kabar apa yang dibawa Malaikat kepada para gembala? A. Kabar tentang kematian Yesus. B. Tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. C. Kabar tentang kenaikan Yesus. Ya jawaban yang benar adalah... B. Tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 3. Mengapa para gembala yang dipilih untuk melihat langsung kelahiran Yesus? A. Karena mereka teman Yusuf dan Maria. B. Karena mereka memiliki hati yang percaya firman Tuhan. C. Karena gembala adalah orang yang dipercaya. Ya jawaban yang benar adalah... B. Karena mereka memiliki hati yang percaya firman Tuhan. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 4. Matius 13 ayat 23 A. Mengatakan... Yang ditabutkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu iya... A. Lakukan B. Percaya C. Berbuah Ya jawaban yang benar adalah C. Berbuah Pertanyaan yang terakhir... Apa arti dari orang yang mendengarkan firman dan mengerti maka ia akan berbuah? A. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. B. Hidupnya akan menghasilkan banyak kekayaan. C. Hidupnya akan membawa dampak negatif bagi orang lain. Ya jawaban yang benar adalah... A. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. B. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana adik-adik? Pastinya bisa menjawab semua pertanyaan kan? Kakak berharap minggu depan adik-adik bisa lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan. Sehingga bisa menjawab kuisnya dengan benar. A. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Sekian dulu kuis kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa Dapat menghubungi nomor berikut ini Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur atas ibadah hari ini Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga akhir Ibadah Kami mengucap syukur masih bisa beribadah dari rumah kami masing-masing Kami juga berdoa agar Indonesia dijauhi dari COVID-19 dan krisis ekonomi segera berlalu Tuhan kiranya penuhian jiwa yang terbesar dan terakhir boleh terjadi di Indonesia Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan akhirnya Bapak Maruf Amin Berserta menteri-menterinya Tuhan berikan mereka hikmat dan roh yang takut akan Tuhan Supaya mereka bisa melimpin bangsa Indonesia dengan baik Dan Tuhan kita juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto Berikan mereka hikmat dan roh yang takut akan Tuhan Supaya mereka bisa membawa gereja Tuhan di era Pentecostal yang ketiga Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapak yang ada di dalam surga saat ini kami bersatu hati berdoa untuk para tim medis Berkati, lindungi dari COVID-19 Serta berikan hikmat dan roh yang takut akan engkau Dalam menjalankan tugasnya Sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan Kami juga berdoa untuk teman-teman dan orang-orang yang sedang sakit Kiranya engkau memberkati ya Tuhan Kau cukupkan semua yang mereka butuhkan Serta jamah dan pulihkan dengan sempurna Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Halo ya, amin InsyaAllah adik-adik Kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan Tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Mari kita siapkan hati Untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kita angkat kedua tangan kita Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapak Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Serta persekutuan yang manis dengan rohol kudus Menyertai kita sekalian dari sekarang Sampai maranata Tuhan Yesus menjemput kita Di awan-awan yang permai Bahkan sampai selama-lamanya Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus Mari kita sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!